Setelah menetapkan Kepres Darurat Kesehatan, Presiden juga mengumumkan sejumlah kompensasi, salah satunya keringanan tarif listrik. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta orang. Yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro, dan kecil. Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 KVA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 KVA. Termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, yaitu 25 triliun.